Jalanan awal band Slaughter to Prefile Slaughter to Prefile adalah band dekor Rusia yang berasal dari Yekaterinburg dan berbasis di Orlando, Florida. Group ini memulai debutnya dengan EP berjudul Chapters of Misery pada tahun 2015 dan ditindaklanjuti 2 tahun kemudian dengan album penuh, Misery Sermon. Album kedua mereka, Kostolom, dirilis pada tahun 2021. Band ini saat ini menandatangani kontrak dengan Sumerian Records dan telah melakukan tour di Amerika, Eropa, Kanada, dan Asia. Sebelum membentuk Slaughter to Prefile, gitaris Inggris Jack Simmons adalah anggota band dekor Akrania yang berbasis di London, sedangkan vokalis Rusia Alex Terrible mendapatkan banyak pengikut online karena video cover vokal Youtubenya. Terrible dan Dimitri Mamedov keduanya sebelumnya adalah anggota band dekor Rusia We Are Obscurity yang dibubarkan setelah gagal menemukan label rekaman. Simmons merekrut mereka bersama dengan drummer Rusia Anton Podiaci untuk membentuk Slaughter to Prefile. Mereka merilis EP berjudul Chapters of Misery pada tahun 2015, menandatangani kontrak dengan Sumerian Records pada tahun 2016. Slaughter to Prefile merilis album penuh pertama mereka, Misery Sermon, pada tahun 2017, terinspirasi oleh kebencian dan kesengsaraan dalam diri mereka dan di sekitar mereka. Slaughter to Prefile sekali lagi diundam untuk tampil di Summer Slaughter 2017 bersama band-band seperti The Black Dahlia Marder dan Dying Fetus tetapi akhirnya tidak dapat melakukan tour karena masalah visa. Slaughter to Prefile juga diundam untuk bergabung dengan Suicide Silence pada tour peringatan 10 tahun album mereka The Cleansing dan dijadwalkan tampil di Amerika dan Kanada pada bulan November dan Desember tahun 2017. Namun, band ini sekali lagi menghadapi visa masalah karena pembekuan visa Amerika untuk orang Rusia. Band ini merilis single, Agony, dan Demolisher, masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan mendapatkan popularitas yang luas. Pelepasan, Demolisher, adalah sebuah peristiwa di komunitas dekor. Video reaksi YouTube yang tak terhitung jumlahnya memuji hal yang mustahil geraman yang dalam dan instrumentasi yang brutal. Pada tahun 2021, band ini merilis single lain, Baba Yaga, yang dinamai menurut nama makhluk dari cerita rakyat Slavia. Lagu ini dipilih oleh Loudwire sebagai lagu metal terbaik ketiga tahun 2021.